Halo semuanya, balik lagi sama aku, Koinem Disini kita akan ceritakan seluruh cerita anime yang menceritakan seorang pemuda Yang memiliki tampang seperti berandalan Yang berakhir, ia dijauhi oleh kawan sekelasnya Tapi jika ada kesalahan dalam alat ceritakannya, mohon dimaafkan Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tak ketemu like dan subscribe Dan juga nyalakan notifikasinya Tanpa lama-lama, langsung aja kita gas ceritanya Cerita dimulai dari tuku utamanya yang bernama Kudaka Shigawa Kudaka merupakan seorang anak yang sebenarnya sangat baik hati Namun karena penampilannya, dia pun sering dikira anak jahat dan nakal oleh para anak seumurannya Selain itu, penampilan Kudaka Sialnya juga bikin ia jadi sering teribat adegan Tekken dengan para anak seop Karena sering dikira sebagai Jin Kajama oleh anak seusianya Padahal hasilnya tidak Lanjut kita mulai saja dekannya dari suatu ketika Saat Kudaka lagi, Kudaka pun sekarang lagi mengalami kesulitan Dikarenakan para anemisnya terlalu banyak untuk dia lawan Alias main keroyokan Kemudian saat Kudaka masih kesulitan Tanpa disangka Kudaka mendidak dibantu oleh seorang anak perempuan Yang berpenampilan laki-laki yang bernama Sora Yang tanpa banyak bla-bla Langsung nolong Kudaka Serta langsung menyindir Kudaka Yang dianggapnya sebagai pria lecoy Alias lemah banget coy Mendengar sindiran Taka, Kudaka merupakan pria berjiwa rambling Pastinya sangat tersinggung dengan sindiran itu Sampai kacaunya bikin ia jadi terlihat adu Tekken dengan Sora Yang padahal lagi menolongnya Serta para anemisnya yang tanpa jeda Langsung login dalam duel mereka Lalu selama pereklahian ala bucil ini terjadi Kudaka dan Sora tanpa disangka Malah kerjasama buat ngalahin para anak lainnya Hingga sampai berujung mereka Yang akhirnya jadi pemenang dalam pereklahian bucil-bucil ini Selain itu karena kerjasama mereka Kudaka dan Sora jadinya juga mulai bersahabat baik Satu sama lain Serta selalu bersama kemanapun mereka bermain Hingga kebersamaan kedua bucil ini Sayangnya harus berakhir dengan Kudaka yang harus ikut ayahnya Serta adik perempuannya Yang bernama Kubato ke luar negeri Karena ibu Kudaka sudah tiada Serta Kaduka pastinya juga tidak punya pilihan Selain ikut ayahnya dan adik perempuannya Yang bernama Kubato Selain itu hal ini juga diperparah Dengan Kudaka yang tidak sempat mengucapkan salam perpisahan kepada Sora Karena Sora di hari perpisahan mereka Sangat tidak kunjung muncul untuk menemui Kudaka Hmm kenapa ya Jadi Sora tidak muncul Namun meski begitu Kudaka nyatanya tidak pernah melupakan kenangan persahabatan dia dengan Sora sahabatnya Time skip Beberapa tahun pun berlalu Dan setelah beberapa tahun Terewati Kudaka pun sekarang akhirnya dapat kesempatan untuk kembali ke daerah sahabat baiknya Yaitu Sora Karena ayahnya Karena faktanya Sekarang memilih memindahkan serta menyokolakan Kudaka Yang sekarang sudah SMA ke tempat tinggal sebelumnya Selain itu Kudaka pindah juga tidak sendirian Karena adik Chan ya Yaitu Kabuto Yang sekarang juga mulai berubah jadi Wih Pencinta anime Untungnya juga ikut pindah serta bersekolah sama seperti Kudaka Lanjut cerita Saat Kaduka memulai kehidupan SMA-nya Di kampung halamannya ini Kudaka apasnya malah datang terlambat ke sekolah barunya Selain itu keapasan keduka Seangnya juga makin diperparah Dengan kelakuan serta penampilan keduka yang sebenarnya tidak bermaksud jahat Serta bukan orang jahat Namun ajaibnya malah membuat para penghuni kelasnya jadi keterketir Yang sialnya juga berujung Kudaka Yang jadi dijauhi serta ditakuti oleh para murid di sekolah barunya Sampai-sampai membuat Kudaka jadi tidak memiliki satupun teman di sekolah barunya ini Karena akibat tidak ada satupun murid Yang bersedia menjadi teman ataupun sahabat baik kaduka Namun meski demikian Kudaka ternyata tidak bikin Kudaka berhenti Atau pindah dari sekolah barunya ini Karena Kudaka faktanya tetap berusaha menjalani kehidupan SMA-nya dengan normal Lalu setelah itu Waktu pun terus berganti Dan tak terasa Kudaka pun sekarang sudah satu bulan lebih bersekolah di SMA barunya Selain itu walaupun sudah cukup lama bersekolah Akan tetapi dia sampai sekarang Malangnya ternyata masih belum juga memiliki satupun kawan baik Itu Kawano Plain ataupun online nih Karena sampai sekarang juga Para murid di sekolah Kudaka anehnya juga masih saja acuh Serta ogah berteman dengan Kudaka Yang semakin lama semakin kesepian Kemudian sampai suatu ketika Di saat jam pulang sekolah tiba Kudaka pun sekarang lagi menuju ruang kelasnya Guna mengambil barang-barangnya Lalu waktu Kudaka melakukannya Kudaka pun dikagetkan dengan keberadaan seorang siswi Yang adalah teman sekelasnya Yang bernama Yojora Yang lagi ngomong dengan teman anginnya Setelah beberapa saat Kudaka melihat Kudaka pun memilih masuk kelasnya Guna mengambil barang milik dia Serta dengan sambil berekting jadi karakter anime Yang tidak melihat kelakuan Yojora Namun meski Kudaka awalnya berekting Namun karena penasaran Kudaka pun akhirnya memilih berbicara dengan Yojora Mengenai kelakuan Yojora tadi Yang kukilnya juga berujung Kudaka Dan Yojora jadi curhat satu sama lain Mengenai nasib mereka yang kacaunya kenyataan Sama-sama masih belum memiliki satupun teman Baik itu online maupun offline Singkat saja Setelah lumayan lama kedua orang senasib ini saling berbicara Pembicaraan mereka pun akhirnya ditutup dengan perginya Yojora Yang mendadak dapat sebuah ide untuk membentuk sebuah klub Yang dikhususkan untuk para murid Yang masih belum memiliki teman Seperti ia dan Kudaka Lanjut cerita pada kesekan paginya Kudaka pun pada hari ini akhirnya diajak oleh Yojora Untuk ikut kegiatan klub barunya Bernama klub keakerapan Yang kukilnya dibimbing oleh guru Yang sayangnya tidak berpihak kepada para pecinta terpedo Karena gurunya pembimbingnya ini Adalah seorang cewek lulikawai Yang bernama Maria Yang kelihatannya umurnya juga gak beda jauh dengan adik Kudaka Yaitu Kubatu Yang sama-sama Lily Karena Kudaka Nyatanya juga sudah didapterkan otomatis oleh Yojora Yang tahu-tahu tanpa tanya sama Kudaka Langsung mendaptarkan ia ke klub itu Agar gabung dengan klubnya Yang sebenarnya juga masih belum tahu arah tujuannya kemana Lanjut lagi bre Saat Kudaka ikut kegiatan klubnya Kudaka pun harus membantu Yojora untuk mencari para anggota klub baru mereka Dengan tujuan agar klub mereka bisa semakin di depan Skip waktu Saat sore harinya Waktu Kudaka dan Yojora mau memulai kegiatan klub Mereka pun sekarang mendidak dikagetkan dengan keberadaan seorang cewek yang bernama Sena Yang ternyata juga merupakan anak dari pemilik SMA ini Sekaligus teman baik ayah Kudaka Yang gak disangka ternyata berniat login ke dalam klub mereka Namun sayangnya malah gak diterima oleh Yojora Yang tak disangka ternyata iri dengan keunggulan yang dimiliki oleh Sena Contohnya seperti populer Di karangan pria Serta memiliki tubuh yang lebih dasyat dibandingkan dengan dirinya Yang ala kadarnya Namun meski Yojora sudah nolak Agar tetapi karena Sena paksanya hati nyerah untuk gabung dengan klub mereka Kudaka dan Yojora pun gak punya pilihan Selain membiarkan Sena gabung dalam klub mereka Yang sesungguhnya juga lagi kekurangan orang Lalu setelah itu hari-hari Kudaka Yojora dan Sena mengikuti kegiatan klub Mereka pun terus beranjut Dan sayangnya Meskipun Kudaka sudah cukup lama mengikuti kegiatan klubnya Akan tetapi ya sampai detik ini Faktanya masih belum juga memiliki teman Namun meski begitu ada sisi baiknya juga nih Yaitu berkat kegiatan klubnya Kudaka tentunya juga berhasil berteman baik dengan Yojora dan Sena Yang pastinya juga berujung membuat jiwa kesepian Kudaka Jadi sirna secara perlahan Lalu sekali lagi waktu pun kembali berganti Sampai suatu hari saat Kudaka dan Sena lagi berada di ruang klub mereka Kudaka pun saat ini dapat pertanyaan dari Sena Mengenai Kudaka apakah ia bisa berenang? Mendapat pertanyaan Sena Kudaka langsung menjawab iya Mendengar jawaban Kudaka Sena tanpa basa-basi Langsung meminta Kudaka untuk membantunya belajar berenang di kolam renang Saat hari minggu nanti Mendengar permintaan Sena Kudaka memilih menerima apa yang diminta Sena Kemudian setelah Kudaka menerima Sena pun langsung minta lagi sama Kudaka Agar merasihakan ini dari Yojora Dengan tujuan supaya ia tidak diledek oleh Yojora Mendapat permintaan tersebut Kudaka pun memilih mengingatkan saja Apa yang diminta oleh Sena Kemudian Ajo cerita Karena Kudaka menerima semua permintaan Sena Kudaka dan Sena pada hari minggu akhirnya pergi ke kolam renang Selama mereka pergi Kudaka memilih mengasih tahu Sena Mengenai dirinya yang mempunyai keinginan untuk bersilaturahmi dengan ayah Sena Yang merupakan teman baik ayahnya Yang mengutungnya keinginan Kudaka Juga langsung diterima oleh Sena Lalu selain hal tadi Kudaka untungnya juga sukses mengajari Sena berenang Karena Sena faktanya sangat cepat menangkap pengetahuan Kudaka Yang diajarkan Kudaka kepada Sena Kemudian selain sukses mengajari Sena Kudaka tanpa ia sadari ternyata juga sukses membuat Sena kagum dengannya Yang juga berakhir Membuat Sena jadi mulai kelepek-kelepek sama Kudaka Alias jatuh hati sama Kudaka Yang sebelumnya hanya dipandang Sena sebagai teman klubnya Namun akhirnya sekarang berubah jadi pria yang dikaguminya Plus disukainya Skip cerita Setelah lumayan lama Kudaka dan Sena pergi ke kolam renang Kegiatan mereka pun untungnya berakhir dengan lanjai Lanjut bre Hari-hari Kudaka dan para anggota klubnya pun terus berlanjut Dan sekarang anggota klub Kudaka pun udah makin tambah banyak Karena seperti yang kita tahu yang sebelumnya anggota klub Kudaka cuma bertiga nih Sekarang sudah berkembang jadi lima Yang dimana ke enam orang tersebut Yaitu orang pertama merupakan siswa dari sekolah Kudaka Yang bernama Yukimura Yang sering dikira picu oleh orang sekitarnya Karena akibat menilai sikap dan penampilannya Yang memang ada kemiripan dengan Piko Padahal dia asalnya tidak pernah berkeinginan jadi seorang Piko Malahan dia ingin jadi pria yang kuat dan takut mati Sesuai dengan namanya yaitu Yukimura Lanjut orang yang kedua adalah Seorang siswa yang ditolong oleh Kudaka Serta di kelas Kudaka yang bernama Rika Yang sangat terkenal dengan kejeniusannya Walaupun di sisi lain ia juga merupakan Seorang cewek yang cukup sangat hentong Karena Rika ternyata sangat menyukai hal-hal yang berbau icik-ician Serta hentong-hentongan Kemudian selain Rika menyukai hal yang berbau onfaidah Rika faktanya juga sangat menyukai Kudaka Sebab Rika sangat tergila-gila dengan Kudaka Yang pernah mendolongnya Lalu selain anggota klub Kudaka yang bertambah Orang yang suka dengan Kudaka pun ternyata juga ikut nambah Karena Maria sebelumnya gak suka dengan Kudaka Sekarang juga ikut suka sama Kudaka Hal itu disebabkan karena kebaikan hati Kudaka Maria jadinya juga ikut kelepek-kelepek sama Kudaka Sampai-sampai membuat Maria jadi sering nempel sama Kudaka Lalu setelah itu pada suatu hari Di saat Kudaka dan para anggota klubnya Plus Maria lagi menjalani aktivitas klub mereka Mereka pun saat ini dikejutkan dengan kehadiran Kubato Yang mendadak login dalam aktivitas mereka Lalu saat Kubato gabung Kubato pun mendadak dibuat kesal dengan kelakuan Maria Yang ternyata suka nempel dengan kakaknya Sebab Kubato faktanya sangat tidak suka kakak kesayangannya Yaitu Kudaka di tempelan cewek lain Lalu akibat rasa kesalnya Kubato pun akhirnya jadi teribat pertengkaran kawai dengan Maria Selain itu karena hal tadi juga Kubato tanpa disangka Jadinya juga berniat gabung dengan klub Kudaka Dengan maksud agar ia bisa melindungi kakaknya dari Maria Yang memang masih suka nempel-nempel dengan kakak kesayangannya Yang diluar dugaan juga berujung Yujura dan yang lainnya Yang akhirnya memilih menerima Kubato jadi anggota klub mereka Sebab Yujura dan yang lainnya Faktanya juga tidak keberatan dengan hal tersebut Kemudian selanjutnya Berkat bergabungnya Kubato Maka anggota Kudaka pastinya juga bertambah dari yang sebelumnya Cuma 5 orang kini sekarang berubah jadi 6 orang Plus juga makin tambah rame dibandingkan dengan yang dulu Lanjut cerita Beberapa hari pun berlalu Dan Kudaka pun saat ini Baru selesai jalan-jalan bersama dengan para anggota klubnya Kudaka pun mendapat memberitahuan dari Senna Mengenai Kudaka Yang bisa bersilaturahmi ke rumahnya kapan saja Mendapat memberitahuan Senna Kudaka pun langsung senang mendengarnya Kemudian beberapa hari sehabis hari itu Kudaka pun sekarang lagi melakukan aktivitas klubnya Bersama dengan para anggota klubnya seperti biasanya Lalu disaat mereka melakukannya Ada beberapa pembicaraan yang membuat Kudaka, Yujura, Senna, Kubato, Rika, dan Yukimura Jadi diskusi satu sama lain Mengenai rencana mereka yang ingin pergi atau tidak ke kolam renang Yang dulu pernah dikunjungi oleh Kudaka dan Senna Setelah lumayan lama mereka berdiskusi Kudaka dan klubnya pun akhirnya memilih pergi ke liburan ke kolam renang tersebut Sebab mereka juga ingin rehat dulu Dari aktivitas klub mereka Yang memang begitu-begitu saja Lanjut bre Karena mereka semua memilih begitu Kudaka dan para anggota klubnya Pada hari libur akhirnya pergi ke kolam renang tersebut Selama mereka pergi Kudaka dan yang lainnya Sangat tidak bisa menikmati liburan mereka Karena akibat mengunjung tempat ini yang terlalu banyak Selain itu hal ini juga diperparah dengan Yujura dan Rika Yang di luar jugaan malah langsung pulang tanpa berpamitan Dan Kudaka dan yang lainnya Hanya sebab Yujura faktanya sangat malu memakai baju renang di wahana tersebut Sementara dengan Rika disebabkan karena tidak mampu Menahan tubuhnya yang mabuk perjalanan Sebab akibat berdempetan dengan banyak jigong Liburan ini pun sangat jadi berakhir dengan tidak lanjai Sebab Kudaka dan yang lainnya Akhirnya juga memilih segera mengakhiri liburan ini Yang memang sudah tidak sesuai dengan harapan mereka Lalu setelah itu pada keesokan harinya Karena kemarin Yujura dan Rika tidak sempat menunjukkan baju renang mereka Akhirnya memilih menunjukkan baju renang mereka Kepada para anggota klub mereka Selain itu saat Kudaka dan yang lainnya termasuk Maria lagi menjalankan aktivitas mereka Ada beberapa hal yang membuat Sena jadi memberi saran kepada Yujura dan yang lainnya Agar ikut dia liburan ke pantai milik keluarganya Yang tidak pernah dikunjungi oleh wisatawan Mendengar saran Sena, Yujura dan lainnya pun langsung menerima saran Sena Lalu karena mereka semua menerima Maka dan yang lainnya Pastinya juga langsung melakukan persiapan untuk liburan tersebut Selain itu yang ikut liburan sekarang bukan cuma para anggota klub saja Sebab Maria yang merupakan guru pemibing mereka Akhirnya juga ikut serta dalam liburan mereka Kemudian setelah itu Di tengah persiapan menuju hari liburan Kudaka bersama dengan Kabuto melalui saran dari Sena Padu suatu senja akhirnya memilih pergi ke rumah Sena Guna bersilaturahmi dengan keluarga Sena Lalu saat mereka pergi Kudaka pun ternyata disambut dengan baik oleh Sena Dan para penghuni rumah Sena Yang memang sudah lama menunggu kedatangan mereka Selain itu Kudaka dan Kobatu Ternyata juga memilih menginap dikarenakan bis untuk mereka pulang Kenyatannya juga tidak akan lewat pada waktu ini Singkat saja Setelah melewati berbagai adegan menginap Mulai dari berbau kekenangan Sampai eci-ecian kegiatan Kudaka dan Kobatu Bersilaturahmi ke rumah Sena Untungnya pun ditutup lanjai Kemudian setelah itu skip cerita Hari liburan meresahkan Kudaka bersama dan yang lainnya Akhirnya tiba Selama liburan Liburan ini untungnya berjalan aman dan menyenangkan Karena baik Kudaka dan yang lainnya Faktanya sangat menikmati liburan Dan sangat berbau nun halal ini Karena selain kita disuguhkan pemandangan pantai yang indah kita nyatanya juga Kita nyatanya juga disuguhkan pemandangan ufai atau wecai yang unfaedah Astagfirullah lagi puasa coy Lalu selanjutnya Waktu pun terus berjalan Dan setelah melewati serangkaian kegiatan Mulai dari kayak gini Kayak gini Dan kayak gini Liburan ini pun untungnya akhirnya ditutup dengan lanjai Lanjut beberapa hari pun berganti Sampai suatu hari Saat Kudaka dan yang lainnya lagi melakukan aktivitas klub mereka seperti biasanya Ada beberapa pembicaraan yang membuat Kudaka dan yang lainnya Jadi berbicara mengenai makanan khas Jepang Yaitu Takoyaki Di tengah pembicaraan lagi terjadi Kudaka memilih menerima kemauan Kubato Maria, Sena, Yukimura, Rika, dan Yijura Yang ingin makan Takoyaki Dengan mengajak mereka memilih Takoyaki Di acara festival yang utungnya akan Di acara festival yang utungnya akan dimulai pada besok malam Kemudian singkat saja Pada esok malamnya Kudaka dan yang lainnya pun jadinya pergi ke acara festival tersebut Di saat mereka pergi Kegiatan mereka pun utungnya cukup berjalan dengan lanjai Karena baik Kudaka dan yang lainnya Faktanya cukup menikmati kegiatan mereka di festival seperti makan Jajan makanan yang ada di festival Mengikuti permainan yang ada di festival Sampai melihat pertunjukan kembang api yang sangat indah Lalu meski berjalan dengan lanjai Akan tetapi kegiatan mereka sangat tidak ditutup dengan kurang lanjai Karena akibat sebuah kesialan Kudaka pun akhirnya terpaksa menyiram rambut Yijura Yang ujungnya terkena api dengan air Yang kurang layak Sampai bikin Yijura tanpa pikir panjang Langsung pulang Selain itu semenjak kejadian tersebut Yijura selama beberapa hari anehnya juga mendedak tidak hadir ke sekolah Serta mengikuti kegiatan klub Kudaka Yang tentunya juga membuat Kudaka Jadi merasa bersalah dengan Yijura Karena akibat kelakuan yang menyeram Yijura dengan air tak layak Kemudian hingga sampai suatu ketika Di saat Kudaka lagi berada di kelasnya Untuk mengikuti pelajaran Kudaka pun saat ini Mendedak dikagetkan dengan kehadiran Yijura Yang tanpa disangka ternyata malah memotong rambutnya Mengetahui kehadiran Yijura Kudaka pun langsung melihat ke arah Yijura Saat Kudaka melihatnya Kudaka pun langsung kaget bukan main Karena Kudaka pun akhirnya mengetahui Mengenai Yijura yang ternyata adalah sahabat baiknya Yaitu Sora Selain itu karena hal tadi juga Kudaka jadinya juga tahu Kalau sahabatnya bukanlah seorang male Melainkan seorang female Kemudian skip saja Jam istirahat pun akhirnya tiba Waktu jam istirahat Tiba-tiba ada terjadi beberapa kejadian Yang bikin Yijura jadi berbicara dengan Kudaka Mengenai pendapat Kudaka Mengenai dirinya Di tengah pembicaraan Kudaka pun memilih membuji kecantikan Yijura Dan akibat pujian maut Kudaka Yijura pun langsung malu bukan main Karena tanpa pengetahuan Kudaka Yijura nyatanya juga memiliki rasa lope sama Kudaka Lalu selain Kudaka membuji Yijura Kudaka nyatanya juga dapat memberitahuan dari Yijura Mengenai alasan dia jadi tidak menemui Kudaka Di hari perpisahan mereka Dan ternyata alasannya adalah Karena Yijura malu menunjukkan jati diri perempuannya Kepada Kudaka Plus memilih menerima kemauan Yijura Yang ingin merasakan hubungan persahabatan mereka Dari yang lainnya Karena Yijura Faktanya masih belum siap untuk memberitahu yang lainnya Serta menerima kemauan Yijura Yang meminta dirinya Agar tidak menyebut dia dengan Taka Kemudian lanjut saja waktupun terus berjalan Dan sekarang Kudaka dan Yijura pun Sudah kembali melanjutkan aktivitas klub mereka Bersama dengan yang lainnya Dengan aman-nyaman, tenang, dan bahagia Selain itu karena semuanya berakhir dengan bahagia Maka semuanya jadinya juga ditutup dengan ending Yang lumayan membingungkan Dan ceritanya pun selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati